Kodim 0617 Majalengka, Jawa Barat Kodim 0617 Majalengka, Jawa Barat menyeluruhkan bantuan sosial kepada pedagang kaki lima warung dan layan secara tunai pada Jumat pagi. Sejumlah penerima pun merasa terbantu, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini. Ribuan masyarakat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat nampak memadati Makodim 0617 Majalengka pada Jumat pagi. Mereka menunggu antrian panggilan untuk mendapatkan bantuan sosial secara tunai sebesar Rp600.000 dari Kodim 0617 Majalengka. Sebanyak 2.000 warga pedagang kaki lima warung dan layan atau BPKLWN mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai. Sebelum menerima bantuan, warga harus melewati tahapan pemeriksaan administrasi terlebih dahulu yang nantinya langsung menuju ke meja jurubayar untuk menerima bantuan tersebut. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mencih syukur tahu. Sebelumnya pernah mendapatkan bantuan, Bu? Belum. Belum pernah? Belum, yang 24, yang 12, belum. Sekarang baru yang... Dari BPN itu juga belum? Belum pernah, Bu? Belum selanjutnya. Ibu? Sekarang yang 600.000. Baru sekarang? 600.000. Baru sekarang? Iya. Oh, dari pemerintah nggak ada sama sekali bantuan, Bu? Ada kalau yang beras itu. Yang beras saja? Kalau secara turunnya nggak ada? Nggak. Berapa bantuannya, Bu, sekarang ini, Bu? Sekarang 600.000. 600.000? Iya. Buat apa itu buangnya, Bu? Ya, buat kebutuhan seharian. Buat kebutuhan seharian. Buat kebutuhan seharian mendapatkan bantuan dari TNI ini, Pak? Ya, benar lah. Alhamdulillah, saya harus mendapatkan untuk menambahkan hal gitu. Bapak, keseharian sebagainya apa, Pak? Sore, saya jualan gorengan. Bagaimana gorengan? Pak, dengan adanya tingginya minyak goreng itu, Pak, apakah memang merasa terbantu ketika Bapak mendapatkan? Ya, teruturan memang benar. Ada. Nggak ada. Misalnya penghasilan itu berkurang lah. Penghasilan Bapak sedang berkurang. Pak, memang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, Pak? Belum pernah? Belum pernah. Dari BPNT? Belum pernah. Dari Dana Desa? Ya, enggak ada. Baru kali ini. Oh, gitu ya. April 2012, kami dari Godim 0617 Madalengka mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan tunai, pedagang ngaki lima, dan warung, dan nelayan. Di wilayah Ngomong Madalengka ini tidak ada nelayan, jadi bukan pesisir. Ini wujud dari pemerintah ikut serta merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Harapannya bantuan tunai ini bisa membantu modal ataupun kebutuhan yang lain. Sementara menurut salah seorang warga, merasa senang ketika mendapatkan bantuan secara tunai, yang sebelumnya sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu, dengan adanya program dari TNI ini, dirinya merasa terbantu di tengah sulitnya ekonomi dan mahalnya kebutuhan bahan pokok. Dari Bajalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.